Kalau ada mengatakan manipulasi, manipulasinya ada di mana? Keputusan MK-MK tersebut menjadi bukti bahwa kekuatan moral, politik kebenaran, dan politik akal sehat tetap berdiri kokoh meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi. Mengenai adanya manipulasi hukum, kalau manipulasi hukum itu dimulai dari adanya yang kebetulan proses judicial review atas undang-undang pemilu yang akan terhadap undang-undang dasar yang kebetulan ketua MK-nya adalah Pak Anwar Osman, yang telah Pak Anwar Osman ini adalah istrinya meninggal di tengah jalan, kemudian menikah mendapat adiknya Pak Jokowi di tengah jalan juga ketika sudah menjabat. Kemudian ada isu ini. Pertanyaannya adalah, di dalam pasal 46 undang-undang MK, keputusan sidang-sidang MK itu diputuskan secara kolegial. Satu hakim mempunyai hak yang sama dan telah dibuktikan oleh MK-MK, tidak ada satu saksi pun yang mengatakan bahwa Anwar Osman bisa mempengaruhi hakim-hakim yang lain. Ini, terus kalau ada mengatakan manipulasi, manipulasinya ada di mana? Wang undang-undang mengatakan bahwa masing-masing hakim mempunyai hak yang sama. Dan Anwar Osman sendiripun meskipun kepala mempunyai hak yang sama. Dan kebetulan posisinya 5-4. Dan itu dibuktikan dalam MK-MK. Kemudian, menyikapi adanya MK-MK lain. Toh kemudian dari 6 orang yang diadukan dalam MK-MK, semua dinyatakan salah dengan bobotnya masing-masing. Kalau Pak Anwar Osman mendapatkan bobot paling besar, ya wajar. Wang Beliung adalah kepalanya atau ketuanya. Yang namanya ketua, pasti kalau ada prestasi, prestasinya paling banyak. Kalau ada kesalahan, pasti kesalahannya paling banyak. Namanya juga ketua. Kan gak mungkin kalau ada ketua, kesalahannya sedikit. Kalau ada masalah, kalau ada kebaikan, kebaikannya sedikit. Ini namanya ketua. Nah, kemudian masalah diakatakan cacat moral dan tidak mempunyai keabsahan. Undang-undang mengatakan bahwa yang namanya keputusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan banding. Mengikat. Terus kalau dikatakan cacat legitimasinya, legitimasi di mana? Ini adalah persepsi. Ini adalah insinuasi. Ini adalah angan-angan dalam rangka proses pembusukan. Dan itu adalah cara-cara tidak sehat dalam proses demokrasi. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV. Melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.